Intro Saya Renik Subiati, adalah dari PBK Luarcap, Kota Bogor Hari ini ada rakor, rapat koordinasi untuk kegiatan tanggal 24 September Yaitu latgap, latihan gabungan PBK SLB dan PBK Inklusif Dimana kami nanti akan mengadakan, pertama ada upacara, kedua ada senam Dan ketiga ada penampilan-penampilan dari anak-anak PBK Alhamdulillah hari ini kami mengundang 11 sekolah luar biasa Dan 7 sekolah inklusif hadir semua dan sudah menebuk Sebagai kepanyetiaan nanti di tanggal 24 Kami pun minta dukungan dan doa dari semua pihak Yang mendukung untuk kegiatan di acara tanggal 24 Latgap, PBK, SLB dan ING Mungkin cukup dari saya, mohon dan arstu dari semua Pada hari Sabtu 17 September, Camat Bogor Barat dan perwakilan Polsek Mendatangi korban longsor Dan memberikan sedikit sembako untuk keluarga korban Sekian terima kasih Pada hari ini kami menyegarkan kegiatan pertemuan unit protokol dengan protokol ranting Alhamdulillah dihadiri oleh perwakilan dari 6 kuatir ranting Yang mana hari ini membahas kegiatan atau praktek materi dan praktek kegiatan Mengenai tata cara upacara yang tadi sudah disampaikan oleh KKD Dari beliau kebetulan di Komisi Binawasa Dan setelah kegiatan itu dilanjutkan dengan pemilihan pengurus protokol Unit protokol yang baru Yang mana memang pada saat dari tahun 2020 Itu masa pandemi Sehingga kami mestinya sudah melaksanakan pemilihan kembali Tapi Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah memilih kembali Dan sudah terpilih ketua unit protokol Kodit Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor Dan ke depan kita akan menyusun ke pengurusan unit protokol Serta ke depan insya Allah kita akan memulai kegiatan praktek Mengenai tata cara pelantikan Ini untuk penyamaan tata cara upacara di kuatir ranting Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Semoga rencana kegiatan unit protokol Kodit Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor dapat terlaksana dengan baik Terima kasih Salam Pramuka Terima kasih 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 Terima kasih.